Pemerintah Kabupaten Tawolong melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur untuk menurunkan angka malaria di wilayah perbatasan antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur tersebut. Kerjasama tertuang dalam nota kesepaham yang disetujui kedua belah pihak pada 13 Juli lalu, pasalnya kedua kabupaten ini merupakan daerah endemis malaria. Seperti yang dijelaskan Kepal Dinas Kesehatan Tabalong, Taufiq Kurahman Hamdi, upaya eliminasi malaria sengaja melibatkan Kabupaten Pasir agar berjual maksimal sebab wilayah endemis berada di perbatasan. Tujuan utamanya adalah dalam rangka kita bekerjasama untuk menanggulangi kasus malaria yang ada di Kabupaten Tabalong maupun Kabupaten Pasir. Jadi ini adalah merupakan suatu kolaborasi dari kedua daerah di mana memang pusat kejadian malaria yang terbanyak adalah di area perbatasan antara Kabupaten Pasir maupun Kabupaten Tabalong. Taufiq Kurahman menambahkan, dengan kerjasama ini kader malaria baik dari Kabupaten Tabalong maupun Kabupaten Pasir memiliki wewenang masuk ke perbatasan untuk memberantas penyebaran malaria. Penyakit malaria sendiri cenderung cepat menyebar dari satu wilayah ke wilayah lainnya yang berdekatan, terutama karena sifat mobilisasi warganya, sehingga pemberantasan haruslah melibatkan wilayah di seputaran daerah endemis. Terima kasih. 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 Terima kasih.